Intro Bapak bukan moderator kan disini kan Saya yang moderatornya Oke Ya silahkan aja Pak Bapak Apa budak itu kalau mau apa namanya Mau memberikan tanggapan silahkan Pak Kita kan mau dengar juga Pak Oke boleh saya lanjut Silahkan dibuka anbudnya Boleh saya lanjut Ya silahkan Pak Danyi Jadi saya katakan Karena Nabi Muhammad itu umi Umi maksudnya Tidak pernah belajar kepada pendeta Manapun Dia hanya semata-mata Pengetahuannya Mendapatkan dari Wahyu dari Allah Melalui Malaikat Jibril Hanya semata-mata itu saja Oke Dia tidak pernah Berbicara tentang agama Kepada Istrinya Ataupun taman istrinya Yaitu si Apa Nopal itu Tidak Bisa dipahami Dia sibuknya Waktu dia masih Belum diangkat menjadi rasul Dari umur 0 tahun Sampai 40 tahun Dia sibuk dengan Begembala Dengan berdagang Oke Itu tidak pernah belajar Bisa dipahami Bisa dipahami Pengetahuan dia tentang Al-Quran Itu hanya semata-mata Semata-mata Mendapatkan wahyu dari Allah Melalui Malaikat Jibril Apa yang disampaikan oleh Allah Mengalui Malaikat Jibril Tentang sejarah yang lalu Itu hanya semata-mata Dia hanya menyampaikan saja Oke Bukan ya Bagian dia bukan untuk mengkaji Bukan Ya mengkaji dia Para ulama Dicatakan ulul Allah Oke Sudah Sudah Itu kan Bapak Curhat itu Nah sekarang saya berikan tanggapan lagi Lalu Kalau Bapak katakan seperti itu Terhadap Nabi Muhammad Lalu kenapa bisa Bapak mengatakan Bahwa Penyampaian Jibril itu Bapak katakan Itu adalah orang-orang Hawariun Ya Isa menyampaikannya secara lisan Kepada orang-orang Hawariun Dan orang-orang Hawariun itu Berada di Mekah Pada saat Nabi itu Menciarkan agama Islam Lalu apa perannya Orang-orang Hawariun itu Dan apa Peran isi Kitab Quran Bapak itu Yang tertulis dalam surat Mariam ayat 30 tadi Begitu Sehingga Bapak berani Mentafirkan itu Benar Mas Rodigo Mas Heri Silahkan dibuka Mas Heri Silahkan dibuka Nah udah Lanjut Saya paham Jadi kenapa Ya kan Nabi Muhammad Dengan hubungannya dengan Kaum Hawariun Kan begitu Sementara Di Dama Al-Quran Mengatakan ada Kaum Hawariun Itu Nabi Muhammad Mendapatkan Penjelasannya Dari Allah Sekali lagi Nabi Muhammad Mendapatkan Pelajaran itu Dari Allah Melalui Malaikat Ibril Makanya Waktu awal Diturunkan Ayat Al-Quran Di kota Mankah Orang-orang Dari Kaum Hawariun Itu Menanyakan Kepada Nabi Muhammad Pernah ditanyakan Kepada Nabi Muhammad Siapa saksi kamu Wahai Rasulullah Kamu ada Putusan Allah Dari mana Saksinya Siapa saksinya Maka Allah Memberikan Ayatnya Mengatakan Muhammad Dan Allah Saja yang menjadi Saksi Kenabian Daripada Nabi Muhammad Tidak ada yang lain Itu yang Disampaikan Allah Kepada Nabi Muhammad Bisa dipahami Tidak Aku tidak bisa Pahami Aku tidak bisa Pahami Sehingga Nanti saya Bro Aderion Sebentar Hawariun Itu tidak Saya alikan Sama Bro Aderion Jadi Jadi Kalau Hawariun Itu begini Jadi Semua Pendeta-pendeta Yang ada Di kota Mekah Mereka itu Adalah pelarian Maka Dikatakan Kaum Yahudi Nah Itu Hawariun Itu Yahudi Jadi Yahudi Yang beriman Itu Dikatakan Hawariun Paham Jadi Pengertian Hawariun Ini adalah Orang-orang Yahudi Yang beriman Makanya Orang-orang Hawariun Yang beriman Kepada Allah Dia juga Merupakan Orang-orang Yang beriman Yang niscaya Akan Allah Masukkan Kedalam Surganya Allah Yahudi Tidak beriman Kepada Allah Ini kan Versi Islam dulu Kalau versi Anda Terserah Ini saya Menjelaskan Versi Islam Versi Islam Versi Bapak itu Hawariun itu Cuman 12 Murid itu Itu pun Itu pun Mesti Minta Pertanggung jawabannya Lagi Hawariun itu Merujuk pada Murid-muridnya Isa Dan itu Gue bukan beriman Nama orang Hawariun itu Artinya Penolong-penolong Itu siapa Memang Merujukin Ke situ Hawariun Dalam Doktrin Islam Saya potong Dalam Doktrin Islam Hawariun itu Oke Saya potong Kalau kamu Mengatakan Hawariun itu Hanya sebatas 12 Muridnya Itu tidak ada Dijelaskan Dua Al-Quran Tidak ada Jangan kita Tambah-tambah Jadi Al-Quran itu Dia boleh Tambah Tidak boleh Dikurang Hawariun Yang Bapak Maksud Dalam Kurang Kurang Mana Hawariun itu Adalah Orang-orang Yang beriman Kepada Surah Berapa Coba Tolong Kawan-kawan Buka Saya mau Buka Cari lagi Saya Lama Lagi Padani Rebutkan Ayatnya Padani Kan Tidak Bisa Naskar Screen Yang lain Bisa Bantu Dicari Lagi Saya Nih Cari Lagi Tidak Buka Nyari Nyeri Kata Hawariun Naja Nggak Ada Kalau Kata Hawariun surah al-maida saya kalau tidak salah itu saya agak lagi-lagi menghafal ayatnya soalnya itu salah satunya tapi ada kata-kata Hawaryun itu ada Mas Kamarudin, Hawaryun itu merujuk pada murid-muridnya Isa atau seluruh pengikiran orang-orang Nasrani itu disebut Hawaryun? di Jaksir Arab abad keempat? abad kelima abad keempat? kalau dalam Quran, Hawaryun itu pertama bukan bahasa Arab, itu bahasa serapan, itu transiterasi dari bahasa Ibrani Hefarim, yang artinya teman-teman, pertama itu, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa transiterasi, itu bahasa ajam, di luar bahasa Arab yang di Arabisasi, itu pertama yang kedua, dalam Quran disebutkan bahwa yang dilakukan oleh para Hawaryun itu adalah membantu atau menolong Isa alaih salam dalam konteks menegakkan agama Allah jadi, apakah itu seluruh apa, Mas Rani, apakah itu 12 orang, dan seterusnya Quran tidak menyatakan apapun soal itu Quran ya, secara tekstualnya seperti itu tetapi yang jelas, Al-Hawaryun itu dalam Quran menyatakan, kamilah penolong Allah maksudnya, kamilah penolong agama Allah sudah, selesai sampai situ apa itu agama Allah? konteks yang terlindungan dulu ditambah, ditambah ya ini penjelasannya kamarudin, kamarudin konteksnya camilah biar saya saya dulu saya jelaskan ya Al-Hawaryun adalah jama' dari kata Hawary yaitu pengikut setia Nabi Isa yang selalu mendampingi beliau berdakwah menegakkan agama Allah di kalangan Bani Israel jadi saya saya ralat jangan tentang Yahudi dekat Bani Israel mohon maaf, saya ralat tadi saya ngomong ya nah itu karena aku bilang Bapak bilang aku bilang itu ngaco salah itu memang aku bilang salah jadi saya saya ralat jadi bukan Yahudi tapi disini disebutkan Bani Israel oke, saya ralat siap Bani Israel tadi maksud Bapak orang-orang di jasira Arab pengikut-pengikut Yesus pun mengikut orang-orang Nasran itu Bapak bilang yang abad-abad jaman Muhammad pun disebut umat-umat Hawarion nah itu apa dari mana dasarnya itu Bapak tadi bilang seperti itu gak ada Hawarion itu itu pun juga bisa aku kritisinya Hawarion itu tuh merujuk pada sahabat-sahabatnya Isa itu Isa alaih salam ini ya betul ya ini ya kan saya katakan tadi udah jangan ditempat-tempatin gak usah diperluas lagi pengartian itu bukan sahabat tetapi yang mendampingi ya ya apapun lah hanya mendampingi beliau berda'wah menegakkan agama Allah di kalangan Bani Israel ya cuman kan tadi Bapak bilang sakar-sakar padahal ini kalau debat jangan pengen menang Pak dengerin lawan bicara Pak siapa lagi nih ngomongin ayoloh siapa itu loh ya apalagi Hawarion itu gak bukan hanya menuju ke sahabat Isa Isa alaih salam ini dari tadi kita bahas ini gimana kalau kita pindah Allah tidak punya agama bahas kalau bahas siapa yang mau dikurbangkan ya ishak lah loh ishak selesai gak tau nih listus paket gak nih moderator sudah dari tadi itu udah berapa jam padanya sudah selesai ini si si pas ini mau inisiatif sendiri soalnya dijelaskan pun juga kamu tidak akan mau bersahadat juga jadi saya itu saya itu masih bingung tadi ya itu kalian injil belum selesai gak untas debat sana-sini ngalor ngidul bisa muter-muter kalau orang Islam kan bilang kitabnya injil itu diberikan kepada Isa ya kan tadi ayat yang pertama tadi sahabat itu yang kasih bukan dari katakan kitab itu artinya mustarat aduh kok gak paham-paham ini orang nih kaki penjelasan pun juga kamu minta ayat zaman gak mau dipaham karena kamu suka ngarang-ngarang tadi itu diputer-putur waw segala manjangan wajar ya kan makanya belajar orang yang ngeti bahasa tulisannya kitab tulis namanya kitab itu tulisannya kitab di situ orang dongong aja yang ngomong begitu orang yang gak berkata iya itu kan kata kamu kalau kata tafsirnya bukan kitab saya percaya kamu daripada tafsirnya kalian kan gak boleh nafsirin Al-Quran kalau gak pakai asbabun usulnya ya ya daripada ribut aku tutup ini ada rayon silahkan dibuka Pak Dhani silahkan Nina Bobo silahkan Nina Bobo silahkan Nina Bobo lanjut di Palen silahkan gantian deh gantian gua gantian silahkan dibuka ini Ken Andrei Pak Andrei Maaf tadi kan lagi bahas Surah Marian ayat 30 bukan iya betul iya sudah selesai belum itu belum sebenarnya Pak Dhani silahkan dibuka jadi gini gak aku jelasin mas Kamarudin gini loh sorry saya baru masuk sorry kisah itu kan ceritanya menerima Wahyu itu melalui Jibril bukan tadi katanya melalui Jibril dalam Quran disebutkan bahwa Isa alaih salam diperkuat oleh Ruh Aruhul Kudus kayak gini gini mas bentar diperkuat oleh Aruhul Kudus Aruhul Kudus itu tapi diperkuatnya bentuknya bagaimana tidak ada dijelaskan gitu ada asmo gitu loh oke oke silahkan silahkan ini mas Dhani silahkan dibuka saya izinkan dibuka aja dibuka bet-bet nah itu kan mas Kamarudin saya bertanya sama mas Kamarudin aja biar mas Kamarudin yang jawab ya nah di ayat surat Mariam di ayat surat Mariam 30 itu disitu kan dikatakan kalimatnya disitu berbunyi bahwa Isa diberikan kitab atau buka kurung Injil ya kan demikian lalu di tafsirnya pun di tafsirnya pun dikatakan bahwa itu adalah kitab atau buku ini ini silahkan silahkan gitu atau buku kan begitu ini ayatnya kan di layar ya ya betul nah jadi gini mas jadi pertanyaan kita itu itu dari tadi ke mana kitab Injilnya itu oke oke terus dan satu lagi begini dari tadi kawan-kawan kita kawan-kawan kita muslim disini itu mengatakan bahwa itu kitab sama dengan bukan buku begitu jadi bisa dijelaskan ya biar apa mungkin mas Kamurudin berkompeten ini menjelaskan ini oke oke saya coba ya tapi pohon sabar ya pohon sabar karena saya bukan tipikal yang tidak pakai bukti tidak pakai referensi jadi perlu waktu masalah gak itu nanti katanya membosankan gak takutnya ya ke intinya maksimal 5 menit ya silahkan gak masalah gak masalah gak masalah gak masalah mas menjelaskannya lama-lama pun gak masalah kita dengar tetapi jawabannya sesuai dengan inti pertanyaannya ya berarti esensinya adalah yang dimaksud dengan kitab injil itu mana gitu kan yang diberikan kepada islam itu mana gitu kan ya oke pertama dari ayat ayatnya adalah ataniyalkitab ataniyalkitab pertama ataniyalkitab tidak ada kata-kata al-injil ini gak ada ya hanya ataniyalkitab secara tekstual ayatnya ini ataniyalkitab seorang mobil siapa ya antara maaf maaf pak luku liu tuh kayaknya mohon maaf oh sorry sorry mohon maaf mohon maaf soalnya ada seorang mobil jadi ataniyalkitab dia telah memberikan kepadaku al-kitab nomor satu itu diterjemahkan dalam kurung injil berarti dalam kurung ini penjelasan ya original text ataniyalkitab nah itu pertama yang kedua pahami dulu terus kenapa kok muncul muncul kata injil ini sebagai penjelasan salah satunya adalah tafsir al-jalalain ini tafsir al-jalalain ini yang saya kasih tanda panah kelihatan gak ayat 30 iya iya lanjut mas lanjut disini kola ini abdillah ataniyalkitab ay ay itu artinya artinya yaitu al-injil nah ini muncul salah satu kenapa kok itu di dalam kurung ada al-injil karena mengacu kepada tafsir al-jalalain gitu kan tetapi ini tafsir ibn kasir tafsir ibn kasir tidak menyebutkan tentang al-injil ini ataniyalkitab waham malati nabiya wajah alni nabiya ini ayatnya ayat aslinya ini nabiya iya kan ataniyalkitab wajah al wajah al wajah alni nabiya wajah alani wajah alani nabiya sorry ini agak kecil agak kebaca yang diartikan dia memberiku al-kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi perhatikan tidak disebutkan al-injil kemudian dijelaskan disini nauf ala bakali berkata ini kita menjelaskan tentang al-kitab ya kan nah ini komplitnya sesungguh aku ini hamba Allah di memberiku al-kitab dalam kurung lagi al-injil muncul ikrimah berkata nah ini mulai bicara tafsir bahwa ataniyalkitab yang artinya di memberiku kitab ayah itu dia menetapkan bahwa dia memberiku al-kitab tentang apa yang dia putuskan oke jadi Ibn Khadsir menjelaskan bahwa ikrimah salah satu sumber tafsir dalam buku beliau tidak menyebutkan tentang oh maksudnya al-injil enggak hanya menyatakan bahwa dia yaitu Allah memberiku al-kitab tentang apa yang dia putuskan artinya seperti kemarin malam Pak Dhani sudah sampaikan bahwa kitab tafsir itu banyak nah terjemahan Quran yang ada dalam kurung al-injil itu mengacu kepada atau narasumbernya adalah tafsir al-jala lain karena tafsir Ibn Khadsir tidak menggunakan tidak membahas tentang al-kitab itu yang dimaksud adalah al-injil tidak dibahas seperti itu jadi kalau tadi Pak Rodiro bilang bahwa ini terjemahannya oh terjemahan ini hasil karya ulama-ulama ya betul tetapi tidak harus mengikat terjemahan loh ya tidak mengikat tafsir itu hasil pelajar Pak Mama tidak mengikat ayatnya apa adanya ini ini apa adanya ayat tidak ada kata al-injil di situ nah pertanyaannya apa kalau gitu maksudnya al-kitab ini apakah al-kitab yang ada di Indonesia yang sampulnya tulisnya al-kitab itu karena kalau di luar negeri namanya biblos bible bukan al-kitab maka kita perlu pahami apa maksud al-kitab dalam bahasa gitu ini ini ada masalah sebenarnya ini biar sebentar nih Ken biarkan dulu dijelasannya silahkan Pak nah al-kitab berasal dari kata kata bayaktubu bahasa Arap yang artinya satu menulis dua menentukan menetapkan menunjuk menahbiskan mewajibkan tiga menilai menghakimkan silahkan baca aja ini ada di layar kesimpulannya kalau kitab itu artinya apa buku oh bukan hanya buku betul buku atau sesuatu yang ditulis itu salah satu artinya ini poin I I1 suatu hal yang di dalamnya atau di atasnya seseorang menulis seperti sebuah buku selembar kertas dengan tulisan tulisan apa catatan mandat atau amanat dari kulit misalnya atau disebut juga kitab itu sebuah tulisan atau sesuatu yang ditulis tapi juga artinya adalah nah ini wahyu dari langit dari atas atau dari langit bahasa mereka dari atas itu artinya dari langit tiga surat yang seseorang tuliskan dan kirimkan juga disebut kitab empat itu gak ada masalah tulisan suci yang diwahyukan itu artinya juga kitab cuma masalah bahasa aja yang kelima resolusi keputusan penunjukan penetapan jatakan peraturan jangan dipotong dulu jangan dipotong dulu biarkan sampai selesai dipotong dulu dukuman dekrit titah firman penentu takdir itu juga disebut sebagai kitab bahkan wadah untuk tinta pun disebut sebagai kitab gitu jadi jadi yang perlu diperhatikan bahwa dalam Quran itu kata Alkitab pun bisa digunakan kepada Al-Quran juga digunakan kepada Taurat juga kepada Al-Injil bahkan ada ayat yang memisahkan kata Al-Kitab dengan Al-Injil masing-masing gitu jadi kalau kembali kepada ayat tadi yang makna ini kita harus cari tahu dulu gitu loh apa dia memberikan kepadaku Al-Kitab yang artinya bisa satu dia memberikan kepadaku sesuatu hal yang ditulis bisa atau dua dia memberikan kepadaku wahyu dari langit oh bisa tiga dia memberikan kepadaku gak mungkin surat yang dituliskan gak mungkin ya sudah berarti bukan yang keempat dia memberikan kepadaku tulisan suci yang diwahyukan oh bisa mungkin lima dia memberikan kepadaku keputusan penetapan peraturan ya hukum apa aturan dekrit atau titah juga bisa wadah tinta oh gak mungkin jadi kata Al-Kitab yang dimasukkan ke situ harus di cek ini yang benar maksudnya yang mana gitu jelas gak nih dari mana taunya dari perhatian seluruh konteksnya jadi kan mas Kamaruddin kan mengatakan itu kan soal bisa jadi masih ragu-ragu kan begitu artinya begini mas Kamaruddin menjelaskan arti Al-Kitab itu berdasarkan satu kata dengan arti pengertian Al-Kitab itu bahasa Arab itu rujukannya kemana berdasarkan isi kalimat kan demikian tergantung kalimatnya menggunakan kata Al-Kitab itu kemana kan begitu sekarang ini sekarang ini pengertian Al-Kitab di sini dikatakan memberikan bahwa Allah itu memberikan Al-Kitab kepada Isa kan demikian kan begitu dia jadi kalau mas Kamaruddin mengatakan tentang arti Al-Kitab itu artinya ada banyak tetapi tidak menjelaskan sama sekali sebenarnya tentang yang mana kesimpulan yang dimaksud Al-Kitab di sini kan itu yang ditanya dari tadi oh kalau kalau mau penjelasan kita harus cek sebentar Pak kita harus cek ya dimaksud apa harus bicara konteks keseruhan surahnya konteks keseruhan ayat ini hubungannya dengan yang lain oke maka aku berdiri pada aku berdiri pada tafsir yang aku baca nah tafsir yang aku baca itu menjelaskan bahwa itu adalah kitab yaitu buku diberikan sebuah kitab boleh nama Pak ini ini tafsir Ibn Katsir nih yang aku baca kalau tadi Anda baca sekarang yang aku baca yang aku baca adalah ikrimah berkata maksud dari Atani Alkitab yaitu dia menetapkan bahwa dia maksudnya Allah memberiku yaitu Isa Almasih Alkitab tentang apa yang dia putuskan sudah itu yang saya baca kalau Anda beda dengan saya gak apa-apa karena beda baca apa beda kitab tafsir yang mas katakan barusan itu tetap dikatakan diberikan Alkitab kan demikian boleh saya kuatkan tentang apa yang dia putuskan berarti kan yang ditulis juga sesuai dengan tafsiran gak jauh tafsirnya itu boleh saya tambahkan enggak ada ngomongin dituliskan boleh saya tambahkan silahkan bagus makasih ini bagian saya sedikit apa yang sampai sahabat saya tadi dan saya gak tahu siapa namanya memberikan keterangan bahwa sesungguhnya kitab itu bisa berbagai makna maka saya pun mengajak kepada kalian orang-orang di luar kami untuk tidak mengasumsikan kitab itu langsung kepada buku itu yang saya tata dari awal ini yang saya akan sampaikan ya jadi tolong jangan kalian meminta kepada kami bentuk yang berbentuk buku gitu itu maksud intinya ya karena dengan penjelasan sahabat oleh sahabat kami itu menjelaskan begitu panjang lebar begitu gamblangnya bahwa kitab itu bisa bermakna ketetapan ketetapan bisa-bisa berbentuk tidak berbentuk tulisan tapi apa yang terima oleh Nabi Isa waktu itu adalah suatu ketetapan Tuhan itu mungkin yang saya tambahkan Pak ya artinya maknanya jadi jangan sekali-kali kita terlalu disaklekan dengan suatu kata-kata yang ada dalam tafsir Quran kami atau terjemahan kami karena setelah penjelasan dari sahabat kami sangat jelas makna kita bisa bermakna macam-macam gitu loh Pak berarti tafsir berarti gini Pak berarti maksud bahwa tafsir itu tidak benar ya begitu bukan tidak benar ini salah juga Anda mari sama-sama makna ini ke mana larinya jangan tidak benar dong kami tidak bisa karena makna kita disini punya makna jauh kan tadi Bapak bilang jangan lari ke tafsir maka saya bilang berarti tidak boleh dibaca itu tafsir itu kan begitu jadi tidak saya mengajak kepada mari artikan semua ini dengan pemahaman yang semestinya dalam kemahaman kami saya belum mendengar pencahsian Bapak tadi saya sudah mengajak kepada kalian semua yuk ada satu kata dalam akuran katanya kitab tapi kitabnya belum ada belum wujud karena Muhammad belum adanya kitab itu selama-mohon meninggalkan gitu makna seperti jasa sahabat saya tadi bisa jadi kitab mengklaim iya jangan mengklaim bisa jadi anak injil pun punya anak yang lain kitab injil pun gitu loh Pak maksud saya jadi jangan kita hari ini diajak untuk meminta pertanyaan seperti itu yang saya terima yang saya simpulkan orang Kristen Rion meminta kepada kami kitab mana nih orang Islam gak ada injilnya gak ada rujukan mana kan gitu pertanyaannya maka penjelasan sahabat kami itulah menjawab semua ini ya karena kan begini Pak ya karena wacana dari bro kita dari yang tadi ada itu kan karena kan di dalam kitab Bapak di dalam kurang Bapak nah sekarang setelah penjelasan sahabat saya setelah penjelasan sahabat saya itulah insya Allah kita dibuka ternyata mana kita bisa berarti makna lain katakanlah kalian ketapa gitu kan saya mengerti saya mengerti maksud orang Bapak bahwa ya Alkitab itu bisa diartikan dalam makna lain tetapi kan itu Bapak mengertikannya dalam satu kata kan begitu nah sementara yang kita baca ini rujukannya dari kata gabungan kata ke kata menjadi sebuah kalimat jadi maknanya jelas disitu dikatakan ya berdasarkan kalimat sesuai gabungan kata dan penempatan isi tulisan kata Alkitab itu ditempatkan itu jelas maknanya sebenarnya dan tafsirannya pun mentafsirkan hal tersebut begitu itu jadi gak 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 perlu diterangkan tentang maknaan satu kata gitu Pak oke saya tambah boleh gak silahkan jadi ini mengulang lagi pembicaraan saya kan yang disampaikan oleh sahabat saya yang siapa tadi itu Buddha Angon gak atau siapa Kamerudin nah ya kan yang menjelaskan tentang makna mustaraknya Alkitab itu udah dijelaskan kita tinggal pilih setelah satunya yang mana oh itu adalah ketetapan bisa karena tidak menyimpang daripada makna mustaraknya atau itu dari wahyu dari Allah Alkitab yang dimasukkan di dalam surah Mariam ayat 30 itu bisa gak ada masalah itu namanya penafsir tergantung sejauh mana ilmu yang kita miliki ngeresekan saya selalu sampaikan ilmu tafsir ya saya lagi ada ini suaranya keresek-eresek Pak teori ha suaranya keresek-eresek gimana suaranya keresek-eresek mungkin headsetnya keganggu headsetnya ya headsetnya kali itu kabelnya kali jadi Mas Kamarudin ya jadi tadi aku menarik ini tentang tentang yang dikatakan Mas Kamarudin bahwa kitab yang dimaksud disitu bukan Injil bukan begitu maksudnya bukan berarti tadi sebentar saya saya bertanya sama Mas Kamarudin ya tentang pernyataannya tadi jadi saya mau bertanya jadi Isa disini siapa rujukannya kemana rujukannya nama Isa ini itu rujukannya kemana oke oke ini Pak sebentar pada nih ini saya kasih kasih lihat di layar nih Pak Pak terhidu lihat Pak oke kan Anda pakai terjemahan menurut Anda terjemahan hasil karya para ulama yang kompeten ini surah Ali Imran ayat 48 dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab ya kitab hikmah taurat injil ah ternyata kitab dan injil dipisah oh berarti apa yang makna kitab ini itu yang saya maksud nih di depan ya wa yu'ali muhumul kitab wa al-hikmah maaf itu bukan dipisah itu bukan dipisah itu kan dijelaskan ya di ayat yang wabak tampilkan ini dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab itu itu satu hikmah kitab hikmah yang kedua itu masuk penjelasan dia oh ada maksudnya kok ada yang lebih tahu daripada saya wahnya ini wah apa pak wah apa ini beda pak wahyu alimuh wahyu alimuh yang dia mengajarkan begini pak itu kan sesuai dengan terjemahan yang bapak tampilkan nah saya memakna berdasarkan berdasarkan isi pemangnaan frasa bahasa Indonesia saya mengerti bahasa Indonesia udah bisa begitu udah bisa begini pak begini pak begini ya kalaupun kalaupun itu bapak katakan terjemahannya salah berarti bapak dengan betul lain jadi benar ini sekarang ini terjemahannya benar gak terjemahannya benar nah yaudah kalau udah benar eh pak 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 jangan dipotong jangan dipotong terjemahannya benar omak jangan titik tetapi omak memaknainya harus mengacu kepada tata bahasa ayatnya begitu jangan mengartikan terjemahan tutup ayatnya terus terjemahan saja dibaca gak bisa begitu gitu ini kemarin kemarin saya jelasin yang ayat surat Attaubah ayat surat 9 ayat 31 yang itta kaudu akbarum yang tentang isa almas itu saya kan kemarin sebutan ini kitabah kitabah wal hikmata ini A lagi garisnya di atas wattaurota wal injila berarti ini A A A A ini satu kelompok ditambah dengan wow ini huruf depan wow itu wow atof itu artinya menyambung dari yang sebelumnya menambahkan dari yang sebelumnya jadi wayu alimuguh ya berarti berarti mengenai mengenai berarti ya oke oke kita ikutin penjelasan bapak berarti disitu maksud taurat dan injil itu bukan kitab ya gitu kan sebentar mas Rodrigo kitab tapi bukan kitab yang anda pahami secara buku mas Kamarudin ya silahkan sebentar ya mas Slayer silahkan jadi host tapi host biasa aja lah aku yang megang aja ini kalau kamu jadi host kualan karena aku yang silahkan mas host biasa gak ada Pak Zul co-host gitu emang ada host super co-host co-host ya ko-host silahkan sibuk sama air sih sibuk sama air soalnya iya itu dua hari ini aku ekor-ekor terus silahkan lanjut lanjut jadi Pak Rodrido kalau anda memahami kitab sebagaimana arti yang sekarang disederhanakan di masyarakat bahwa kitab sama dengan buku sama dengan sesuatu yang ditulis mentok sampai situ doang ya itu gak bener tapi kalau anda memahami kitab sebagaimana makna abad ke-6 abad ke-7 masehi ketika apa namanya bahasa Arob yang digunakan maksud dan tujuan pada saat wahyu ini turun kepada Rasulullah bagaimana penggunaan kata kitab di masyarakat pada saat itu berarti anda mempelajari dengan kata kitab secara makna klasik makna kuno tadi saya sudah jabarin itu jenis-jenisnya kalau begitu jelas ini oh berarti memang bukan bicara buku ini gitu loh Pak kan arti kitab itu apa Pak iya semuanya Pak semuanya yang tadi saya baca yang ini yang dilayar yang dilayar iya kan Bapak bilang semuanya berarti bisa juga buku kan bisa tapi jangan nontok disitu gitu Pak iya makanya saya bilang tadi ya kalau kita makanya saya kan saya sudah mengiyakan tadi kata Bapak oh ya oke silahkan kalau kita sudah kalau Bapak sudah mengatakan bahwa arti kitab itu banyak oke tetapi kan termasuk juga di dalamnya buku dalam pengertiannya dan yang lain-lainnya bisa begitu itu kan pemaknaan itu kan pemaknaan ya dalam pengertian dalam satu kata yang dimaknai dalam satu kata kan begitu yang maksud Bapak kalau kita memangnai itu kan bukan berdasarkan satu kata tetapi dari isi kalimat itu betul atau tidak kita iya betul yaudah betul berarti kan kalau masih berarti ya berarti kalau banyak pengertian arti kitab di dalam satu kata kita dapat menyimpulkan ya tentang arti satu kata itu berdasarkan isi kalimatnya apa isi kalimatnya ya betul ya sudah disitu kan dikatakan memberikan berarti kan Allah itu memberikan kan begitu disitu kan di ayat surat mariam itu surat mariam ayat 30 itu kan bukan jibril sementara kan ala sumana wa ta'ala itu kan gak pernah turun ke bumi kan begitu gak pernah berbicara langsung sama isa di dalam ayat itu berarti kan yang dia berikan itu buku kan demikian enggak enggak begitu kalau enggak bisa begitu kan tadi saya sudah jelaskan tadi kan kan gini Quran itu anda gak bisa misah-misahin satu ayat ini dipisahkan dari konteks-konteks yang diberikan apa pak yang diberikan apa yang diberikan share gak share yang diberikan itu apa yang diberikan pak ini tafsirnya contohnya kalau anda bicara tafsir tentang apa yang dia putuskan memberikan memberiku alkitab tentang apa yang dia putuskan jadi bukan oh diberikan buku tentang apa yang Allah putuskan enggak alkitab ini maknanya kalau bicara tentang apa yang dia putuskan berarti alkitab itu maknanya dari tadi kan bapak bilang tadi kan bapak bilang pengertian kitab itu kan sama dengan keputusan bisa 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 hukum nah disitu disitu di tafsir yang bapak baca tadi itu disitu menjelaskan dua kata itu satu kitab satu ketetapan begitu jadi bukan berarti pemaksud dalam kitab itu adalah sebuah ketetapan kan demikian pak berarti kan disitu ada dua kata frasa yang berbeda jadi di dalam maksudnya di dalam ayat tafsiran itu di dalam ketetapan itu di dalam kitab itu ada ketetapan begitu itu maksudnya pak di dalam tafsiran itu karena kan ada dua kata kalau itu seandainya hanya ketetapan yang di tafsir itu hanya satu kata kata ketetapan maka oke lah kalau tidak ada kata alkitab disitu ya tetapi ini ada kata alkitab di dalam tafsiran itu pak berarti ada dua frasa kata dua frasa kata disitu yang mengartikan bahwa isi isi alkitab itu adalah sebuah ketetapan gitu oke karena anda melihat dari teks bahasa indonesianya kan nanti saya akan buka teks bahasa arabnya karena gini ini kan diterjemahkan yang menerjemahkan tafsir imu khasir ini dia menerjemahkan alkitab ini tidak diterjemahkan sama dia ditulis apa adanya alkitab kemudian tentang apa yang dia putuskan kata-kata apa yang dia putuskan ini apa saya belum tahu kalau kata-kata apa yang dia putuskan ini tidak ada hubungannya dengan ini bukan itu maksud saya maksud saya berarti itu adalah sebuah buku itu maksud saya pak tetapi di dalam buku itu ada sebuah ketetapan karena Bapak bilang tadi nah oke gini karena kan Bapak mengertikan arti alkitab itu kan ada maknanya ada buku ada ketetapan dan lain-lain tadi kan begitu betul ya di dalam tafsiran itu yang Bapak sebutkan tadi disitu kan dituliskan dua kata itu langsung begitu alkitab sama ketetapan oke jadi maksud dari ayat itu adalah alkitab atau buku yang di dalamnya mempunyai ketetapan begitu itulah maksudnya pak bukan berarti oke itu Anda bilang begitu ya sekarang kalau saya begini saya katakan begini bagaimana dia memberiku kitab dan dia memberiku kitab yang dimasuk kitab ini tadi mana tafsir ini ya kan alkitab ini kalau saya artikan ini masalahnya dimana bagaimana mungkin Bapak bisa mengertikan ini sementara disitu ditulis alkitab disitu dan penjelasannya ada sebuah ketetapan kita kan bicara soal masa begini masa kita tafsir lagi bagaimana sih bukan bukan ini bukan ini terjemahan dari tafsir pak jadi si penerjemah perhatikan ini di ayat di teks aslinya di teks aslinya yang ditulis oleh tangannya Ibn Katsir dia menulis kata alkitab oke coba ditampilkan deh pak apa ya tafsirnya pak di screen yang bahasa aropnya yang apa selengkap lah sama terjemahannya lengkap yang terjemahannya dia di layar nih tapi yang bahasa arop aslinya teks yang ditulis oleh Ibn Katsir aslinya saya mesti cari dulu karena saya oke berarti dia disini berarti artinya dia memberi kitab itu berarti bukan berarti kitab diberikan itu maksudnya bukan kalau iya kalau diartikan sebagai buku fisik buku saya nyatakan bukan kenapa karena gini karena harus lihat dari keseluruhan keseluruhan apa Quran bahwa di seluruh Quran Allah tidak pernah menurunkan buku dari langit itu tidak pernah gitu jadi ada konteks itu juga harus diperhatikan gitu loh oke pertanyaannya pertanyaan tadi ini lalu siapa yang menurut kita pinjil siapa kalau memang itu bukan kitab dalam arti buku yang diberikan oke gue terima itu kan memohonan kalian terhadap edukasi itu gue harga lalu siapa yang menurut kita pinjil apakah memang gak ada kitab pinjil kitab yang diperhatikan oke jadi begini oke jadi begini pak pertama dalam apa namanya dalam dalam ajaran Islam wahyu itu abstrak sifatnya abstrak antara Allah dengan Rasulnya dengan Nabi dan Rasulnya nah di antara wahyu-wahyu itu termasuk juga Taurat termasuk juga Injil termasuk juga Zabur termasuk juga Quran empatnya itu tidak ada diwahyukan tidak ada fisiknya semua dari Allah kepada Nabi dan Rasulnya nah kemudian disampaikan melalui lisannya Taurat disampaikan Al-Injil disampaikan kalau Zabur mungkin dibacakan ya tidak disampaikan kepada umat tapi dibacakan didengar kemudian Quran juga disampaikan kemudian oke jadi diterima wahyunya kemudian disampaikan nah yang mendengar itu yang mendengar tadi bisa jadi ada yang menulis bisa jadi ada yang mengingat bisa jadi macam-macam si pendengar Aik Aik Kamang kita ngobrol di teksis dulu itu tadi sampai macam-macam bisa si pendengar juga ya nah itu berhenti disitu statementnya terus sekarang gini aja supaya imbang supaya enak nih ini kan Tritunal udah bukan udah sih nanya nih satu jam ke depan nanti satu jam berikutnya kita yang nanya gitu ya oke gini aja kalau enggak enggak masalah kalian bertanya tentang tentang Alkitab kami pun dalam sisi ini sampai kita pagi pun enggak masalah silahkan oh iya gak yaudah gak apa-apa kita ini kalian mending kalian yang nanya sebenarnya kalian yang bertanya enggak masalah enggak nanti kalau giliran Islam yang bertanya saya mau nanya ya silahkan ini sekarang sesi sesi bertanya Pak Iri silahkan Pak Iri kalian gue biasa jawab kok jadi gimana mau ini anggap sudah selesai aja gantian lagi ya tadi Pak Iri mau tanya itu silahkan silahkan Pak Iri tanya saya tadi Pak Slayer tadi kan pause dulu katanya iya bener lanjut dulu Kamarudin lanjutin berarti oke bentar bentar berarti topik ini habis kita bertanya ya ke kalian ya siap siap kalau udah close ya kalau udah close dengan tema yang sama ya temanya yang sama Pak Iri Kamal lanjut Injil juga Injil juga kita pinjil juga ya jadi kita pinjil banyak topiknya Islam gue ikutan nanya siap oke jadi tutup-tutupnya layarnya layarnya oh iya iya sorry sorry oke oke katanya mau dibahas dulu katanya ya 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 jangan dikunci enggak enggak dikunci bre siapa yang dikunci enggak gini maksudnya itu kalau sudah dibuka dibuka terus jangan di mute sendiri kalau di mute sendiri ya minta izin sama host nanti jadinya oke sekali dibuka dibuka terus jangan di mute sendiri ya oh oke oke tadi saya mute sendiri iya 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 oke 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 dad ya tak telepon ya dad telepon aku aja ya oke jadi nanti aku masuk lagi ya wait ya dua ya ya ini supaya supaya imbang yang pembicaranya jadi enggak bentrokan enak kan gini enak itu diskusinya agak paling kendelemin suara aduh gue masih dingin yuk yuk lanjut ahikamal yang tadi gimana terakhirnya ya oke belum kita masuk ke topik siap jadi apa ini yang didengar itu para pendengarnya itu ada yang mencatat ada yang ya maksudnya menulis mencatat ada yang apa mungkin menghafal kalau dia ingatannya kuat dan seterusnya kalau Quran itu memang dihafal karena habis itu dipakai dalam sholat tapi kalau yang Taurat yang Zabur yang Injil itu tidak seperti itu nah jadi kalau sudah bicara sampai ke sana kalau pertanyaannya kalau begitu siapa yang nulis ya orang-orang itu bagi Allah ketika menunungkan wahyu itu tidak ada urusan dengan menulis itu silahkan yang mau dengar silahkan Nabi dan Rasul yang menerima wahyu tujuan bukan tujuan esensi dari wahyu tersebut adalah disampaikan itu esensinya disampaikan kepada umatnya masing-masing habis itu umatnya masing-masing mau nulis mau ngafalin itu silahkan itu Pak Pak Ade tadi yang tanyakan jadi kalau tanya kalau itu sekarang siapa yang nulis Taurat yang tidak tahu ya orang-orang yang menulis yang mendengar yang mendengar pengajaran itu siapa yang nulis Injil ya yang mendengar pengajaran itu sama juga Quran sama siapa yang nulis Quran banyak masing-masing yang mendengar yang mendengar yang menghafal yang mengingat apapun itulah dari Isra ya kalau kita bicara Injil bukan dari Jibril berarti bukan dari Jibril bukan dari Lissan-nya Isa apa dari Lissan-nya Isa Lissan-nya Isa Lissan-nya Isa beliau itu mendapat Lissan itu dia mendapat itu dari mana dari Jibril kalau tadi kan saya sudah saya sudah jelasin kepada Pak Rodido bahwa dalam Quran itu Quran ya kita ngomong Quran dulu saya belum ngomong hadis Quran itu tidak secara yang menurut Taurat salah satunya Musa ya jangan bilang nggak tahu tidak secara jangan diserobot dulu jangan diserobot dulu Nikan jangan diserobot dulu Nikan biar saya nggak lupa nggak apa-apa cuman nyerobot gitu aja jadi tidak secara apa namanya gue nggak bisa buka mute mesti yang punya zoom yang bisa buka mute ternyata tidak di potong-potong oke sudah itu surat mute sudah selesai ya jadi apa tadi oh dalam Quran tidak ada secara kata-kata Jibril turun nggak ada tidak begitu adanya bahwa Isa AS itu diperkuat oleh Ruhul Kudus nah Ruhul Kudus itu yang dimaksud adalah Jibril nah diperkuat diperkuatnya bentuknya apa nggak ada nggak ada bahasan nah kita cek tafsir kita cek habis kita cek yang lain-lain gitu seperti itu jadi kalau begitu pertanyaannya wahyunya Isa AS bagaimana kalau mengacu kepada apa yang dialami oleh Rasul AS besar kemungkinan ada dua tapi ini masih kemungkinan saya belum cek lagi dengan referensi yang lain kalau kawan-kawan yang lain ada yang punya referensi lebih bagus silahkan nggak apa-apa ada dua satu melalui Jibril melalui perantara ya dalam hal ini Jibril AS yang kedua langsung direct kepada apa namanya Isa AS contoh langsung mana ketika masih bayi ya di Quran Isa AS bicara menjelaskan tentang siapa dirinya nah itu langsung langsung ke dari Allah kepada baginya ya aku terus bukan Jibril ya ya kepada bayi Isa AS maksudnya aku terus bukan Jibril ya oke Isa AS itu menyampaikan ke lo jelasin nanti Nanti Isa AS itu menyampaikan ke kepada Bani Israel Bani Israel seorang bayi seorang bayi itu menyampaikan kepada Bani Israel iya tapi konteksnya pada waktu itu dia masih bayi yang datang menyamperin Isa itu itu bukan Bani Israel tapi orang-orang Taurat orang-orang ahli-ahli Taurat ahli-ahli Taurat ya ahli kitab ahli kitab ahli kitab di situ lebih ngomong ke ahli Taurat ya bukan pengikut Yesus bukan pengikut ini 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 ayatnya saya buka saya buka nih ya saya buka saya buka di mana di layar ini kemudian dia kan ini Mariam nih Mariam membawa bayinya kemudian dikomentarin mereka mereka aja belum disebutin pokoknya mereka kaumnya di sini dalam kurung hanya bilang kaumnya tapi di sini tidak dalam kurung kan berarti ini penjelaskan kata-kata aslinya adalah mereka oke siapa mereka nanti dulu mereka masih terusin apa namanya mengkomentari kemudian maka dia siapa dia Mariam menunjuk kepadanya ini adalah anaknya jadi dia menunjuk kepadanya Mariam menunjuk kepadanya mereka lagi berkata bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan atau dalam ayunan gitu ya nah baru kemudian sampai si tadi yang kita bahas yang 30 itu nah ini bayinya bicara nih bayinya bicara sesungguhnya aku hamba Allah dan seterusnya dan seterusnya gitu gak mungkin juga itu umat ya itu gak mungkin juga dia gak mungkin juga Isa itu yang bayi itu yang masih digendong itu punya umat itu masih bayi kok itu dia kan berbicara sama orang umat itu maksudnya umat itu maksudnya umat itu gini pak umat umat itu bahasa rob dari umah umah dari kata um um dari kata ibu ya jadi pahami lagi dari konteks itu lagi gak bisa dipisahkan umah yang dimasuk itu adalah mereka-mereka bangsanya lah begitu maksudnya kaumnya lebih tepatnya kaumnya siapa ya kaumnya yang yang di yang di tanda kutip ya ditargetkan untuk disampaikan wahyu itu gitu pak pada hawaryun bukan hawaryun kan berarti kaumnya berarti semua yang yang ditujukan ya kalau pada saat itu kalau contohnya nih contohnya ya sebentar berarti bukan hawaryun kan itu maksudku oh ya belum ada hawaryun belum ada bukan belum ada belum ada karena masih bayi kan belum ada hawaryun gak mungkin dong entah mas mas selayar udah bisa udah terjadikan host itu enggak gini enggak enggak tetap tetap yang punya zoomnya kalau misalnya mau ngebuka buka apa ngebuka yang mute ini ya dicoba ya misalnya siapa nih swasta swasta pak jur dibebaskan aja karena kan nanti kadang-kadang kan orang mau ke kamar mandi nanti bunyi-bunyi beribu ya mending dibuka dulu aja ntar ntar yang nge-mute-nya gue sendiri gitu mending kayak gitu kalau kayak gitu baru kayaknya efektif tuh ntar oke oke dilanjut dibuka dulu aja semuanya ya silahkan ya ya itu pak ade jadi gue gue tuh pengen jadi gini mas kamarudin aku tuh pengen pengen mengkomparasi nih antara kitab injil saya kitab injil kami ini dengan kitab injil yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bisa ini itu pengen aku compare jadi biar ada biar gak ada kesempatan dari kalian untuk mengkutip kitab saya ini karena kitab saya itu bukan seperti apa yang dibicarakan dalam Quran jadi kompetensi kalian betul ade sangat tidak ada sebentar sebentar sudah bisa buka sendiri-sendiri kan ini sepertinya nanti kalau sudah sudah jelasin ade rion ade rion jelasin sejelas-jelasnya nanti lah bentar dulu kita kan musimnya dari premisnya dia kan juga punya keimanan kita kan harus diatur bentar-bentar ya bentar-bentar diken nanti dengan saya dikennya terlebih itu biar jangan ribut kalian tuh dikendalikan ini jangan sampai ribut ini kalau dibuka total akhirnya ribut benarnya kalau ribut pun gak apa-apa oh jangan begitu jangan ribut oh orang dulu nih kan ada bukan debat bukan debat akhirnya makanya saya katakan kalau sendainya satu makanya saya katakan kalau ada seorang yang sedang menjelaskan tolong didengarkan sampai selesai dan nanti kalau pun mau ditanggap silahkan ganti karena gak akan selesai-selesai sebenernya nah ini gue minta semua nih Niken lu jangan ini jangan jangan aneh-aneh ininya nyautnya iya kak gue gak ada gue cuma ngomong 3 menit-3 menit aja gitu loh ya ya bentar-bentar nanti kan giliran nah baru ditanggapi kayak gitu kayak dari tadi aja gitu Niken malah ngasih masukannya aneh ya gak apa-apa sebutin aja aturan Niken nanti kalau setelah Nyanu biar Niken yang gue atur kasih lanjut-lanjut tadi udah sampai mana gue lupa oh memperbandingkan meng-compare gitu ya meng-compare antara kitab jadi aku gak mau disamakan gak mau gini untuk melihat kitab Injil yang dimaksud di Quran dilihat kitab saya betul gak bisa harus dipastikan dulu parameternya itu sama kalau memang berbeda jangan disamakan aku mau oh begini pak jangan sampai polimikus seperti polimikus ya ya wangaluni dan lain-lain itu orang-orang aku ajar jangan seperti itu saya paham maksud Anda gini gini pak saya sederhanakan begini saya tidak mewakili tempat-tempat musim yang lain dulu ya saya bicara dari sisanya pribadi dulu aja dari apa yang saya pelajari jadi pertama dasarnya tadi udah wahyu Allah itu sifatnya dari Allah kepada Nabi dan Rasulnya kemudian disampaikan selesai sampai disitu bawasannya itu dituliskan bawasannya itu dicatat dan seterusnya dan seterusnya itu si pendengar silahkan oke jadi sekarang kita punya nih yang namanya Torah yang diakui oleh apa namanya para Yahudi itu ada lima kitab rusak itu yang dinyatakan sebagai Torah oke kemudian ada Injil ada empat yang diakui oleh apa namanya Kristiani oke nah kalau saya ya dari berdasarkan berdiri di atas fondasita di bawah wahyu itu turun disampaikan maka sederhana Torah Zabur Injil Quran kalau saya pengen tahu nih saya nih pengen tahu mana sih yang disampaikan kepada Musa alaih salam oleh Allah itu yang mana sih gitu saya penasaran saya pengen tahu maka pertama saya buka yang dinyatakan sebagai Torah oleh umatnya Musa pertama itu saya buka nih ada lima kitabnya oke yang kedua yang saya cek adalah yang sejalan dari masa ke masa esensinya tidak berubah contoh tawhid apa apa namanya tatu ilah gitu misalnya kemudian apa amal soleh berbuat beramal baik tuntunan apa apa bagaimana apa berurusan dengan masyarakat masyarakat dengan orang lain apa tata kerama etika oke ya itu yang saya cek jadi yang dari masa ke masa tidak ada berubah begitu nah termasuk di dalamnya 4 Injil itu jadi kalau ditanya dalam 4 Injil itu ada enggak apa namanya Injil yang di Quran dimaksudkan diturunkan dari Allah ada saya lagi rangkum nih sekarang apa sih mana sih kata-kata kan ada red-red-red Bible kan itu saya rangkum mana yang yang kata-kata Yesus Kristus yang oh ini ajarannya nyambung ini enggak 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 apa masih satu jalur ini oh ini oke ini oke ini oke ini oke bagaimana bersikap dan seterusnya dan seterusnya ini oke nah kemungkinan besar itulah Injilnya begitu tapi itu kemungkinan besar selesai ya itu kan itu berarti bisa itu berarti kan pemahaman akalnya mas enggak apa analisa mas sendiri bukan secara umum Islam ya saya bilang tadi saya pribadi dulu yang aku mau bukan jangan pribadi kalau pribadi nanti aku tanya sama Pak Dhani beda lagi nanti kalau yang umum yang umum yang saya bisa nyatakan secara umum semuanya adalah tadi bahwa Taurat itu wahyu Zabur itu wahyu Injil itu wahyu kita coba hanya bicarakan apa hanya kitab Injil oke karena setiap kitab itu karena setiap kitab itu karena setiap kitab itu bahwa karena kalau setiap siapa itu ya bentar 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 itu siapa tuh itu siapa yang ya